Tadi kita lihat beberapa indikasi kejahatan perang Israel. Satu bulan perang Israel dan Palestina berujung pada ribuan nyawa melayang, harus sampai kapan? Siapa yang kemudian bisa menghentikan? Apakah masih ada harapan jika seruan dan resolusi gencatan senjata yang disuarakan nyatanya masih belum mencapai kata menghasilkan? Kami akan bahas bersama Makarim Wibisono, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina 2014-2016. Selamat sore, Prof Makarim. Selamat sore, Mbak. Baik, Prof Makarim, seruan gencatan senjata upaya resolusi sudah dilakukan di PBB juga beberapa waktu yang lalu. Tapi mengapa sampai sekarang sudah satu bulan sulit sekali untuk menemukan kata perdamaian itu tadi? Yang jadi masalah adalah benturan antara dua pandangan. Yang satu, menginginkan adanya yang apa yang disebut humanitarian ceasefire. Di mana pada waktu humanitarian ceasefire bisa masalah-masalah kebutuhan dari rakyat mengenai obat, makanan, minuman, selimut, itu bisa dipenuhi dengan baik. Tetapi Israel maunya itu adalah humanitarian pause. Jadi hanya jeda, yang dia tidak tahu sampai kapan. Padahal suasana kemanusiaan di Gaza ini sudah sedemikian serius. Sehingga dibutuhkan semacam waktu yang cukup untuk bisa mengalirkan bantuan-bantuan sosial yang sudah diberikan oleh banyak sekali pihak yang ada di dunia ini. Termasuk yang datang dari Indonesia. Sekarang ini kan barang-barang itu masih tertahan di Mesir. Jadi belum bisa masuk ke Gaza. Padahal yang membutuhkan itu adalah penduduk palestin yang ada di Gaza. Yang sekarang sangat kritis sekali. Oke. Prof, mengapa organisasi sebesar PBB pun tidak bisa menghentikan agresi Israel ke Gaza ini? Apakah memang PBB tidak memiliki cukup kuasa atau cukup intervensi untuk hal ini? Saya melihat begini ya. PBB ini kan adalah organisasi internasional yang dibentuk dulu tahun 1945. Jadi yang dipakai itu adalah tolok ukur dan norma-norma yang berlaku pada tahun 1945. Sementara sekarang ini sudah terjadi apa yang disebut perubahan geopolitik, perubahan geokonomi yang kemudian sudah menampilkan banyak sekali negara-negara yang berpengaruh. Tapi sekarang suasana politik yang ada di Dewan Keamanan itu masih seperti pada tahun 1945. Jadi diberikan privilege kepada lima negara tetap, anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang berhak memberi kata tidak pada proses yang sudah berlangsung lama. Jadi satu saja dari lima anggota tetap itu bilang tidak, itu merupakan suatu hal yang menghanjal dan tidak mungkin dilakukan. Jadi secara prosedural, Dewan Keamanan PBB bisa meluluskan resolusi apabila ada sembilan suara dari lima belas suara anggota PBB itu setuju. Nah, dari sembilan suara ini, lima suara dari anggota tetap PBB harus ada di sembilan suara tadi. Jadi ada empat suara yang bukan anggota tetap itu. Jadi sekarang kalau kita ingin agar supaya persikatan bangsa-bangsa itu bisa berpindah secara positif dan juga responsif, ya kita harus sesuaikan dengan kondisi baik geopolitik maupun geoekonomi yang ada sekarang. Jangan menggunakan prinsip-prinsip atau norma-norma yang ada tahun 1945. Oke, artinya nasib dari warga Palestina, warga Gaza ada di tangan pemegang veto. Kita tahu bahwa resolusi di DKI atau Dewan Keamanan PBB beberapa hari yang lalu pun juga gagal untuk membuahkan hasil karena Inggris dan juga Amerika sepakat untuk menolak. Ada upaya lain atau tidak? Atau kita akan begini-begini saja? Saya rasa begini ya Mbak, kan kita sudah melihat ya bahwa di samping Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB sudah menggerakkan apa yang dipenuhi resolusi mengenai masalah Gaza ini. Itu menunjukkan ada 120 negara yang di dunia ini yang situasinya mendukung situasi yang ada di Gaza, yang ingin membantu keadaan Gaza. Nah sekarang ini ya Pak, kalau kita memperbandingkan kondisi di Afrika Selatan pada waktu dulu apartheid ya, itu ini kemudian apa, semua akan ada reaksi dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini terhadap petaka yang ada di Afrika Selatan. Nah sekarang kalau kita lihat Mbak Ivani ya, sekarang kan sudah mulai banyak sekali reaksi yang terjadi di negara-negara besar baik di Amerika maupun di negara-negara Eropa mengenai apa yang kejadian yang dialami oleh Gaza. Malahan sekarang kita mendengar Presiden Biden sudah mengatakan bahwa kalau menghadapi Hamas itu tidak menghadapi anak-anak maupun ibu-ibu yang ada di Gaza. Nah ini sudah merupakan suatu perkembangan keadaan Mbak, sehingga sekarang sudah harus jelas bahwa yang menjadi masalah itu kan dia ingin menghadapi Hamas. Tapi jangan menghadapi orang-orang yang tidak ada tanggung mengawabnya seperti anak-anak dan ibu-ibu. Yang ada perempuan-perempuan yang sangat fragile terhadap hal-hal kekerasan tadi. Nah sekarang ini bisa menjadikan semacam reaksi misalnya bentuk dalam rangka solidaritas, misalnya memberikan sanksi-sanksi sosial kepada pihak-pihak yang Israel maupun juga negara-negara yang perusahaan terhadap apa yang dilakukan di Gaza. Bisa merupakan blokade barang-barang maupun hal-hal yang lain. Oke, salah satu solusinya juga adalah terkait dengan two-state solution. Itu juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Rato Marsu di beberapa waktu yang lalu. Anda melihat apakah two-state solution atau solusi dua negara ini merupakan solusi yang ide apa Mbak Karim? Begini ya Mbak ya, kan sekarang ini kasus yang terjadi itu kan adalah antara bangsa Palestina dan antara bangsa Israel. Nah sekarang dua bangsa itu sudah ada di wilayah Palestina. Nah sekarang memang Israel memegang kekuasaan, mendominasi dengan melakukan agresi di sana. Tetapi kalau kita ingin mencari perdamaian, hendaknya harus realistis bahwa kedua bangsa itu harus terus ada. Nah ini bisa disisikan sebagai kedua negara yang hidup berdampingan secara damai. Nah kalau ini hanya ada satu negara yang lain menjadi bagian daripada negara itu, akan terjadi apa-apa seperti apa yang ada di Afrika Selatan dahulu. Oke, baik. Jadi inilah keadaan yang paling realistis dan ini yang paling fair buat semua pihak. Baik, kita tentunya terus menyerukan perdamaian untuk Gaza, kemudian memberikan dukungan untuk masyarakat Palestina, dan menghentikan konflik perang yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Prof Makarim Wiwisono telah bergabung dengan CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore Prof. Mbak Timbani. Sukset.